Halo sobat kreatif, jumpa lagi dengan saya Jonny Nah kali ini kita akan melanjutkan modeling dari Gasebo ini Jadi saya akan membuat struktur utama dari Gasebo ini Oh ya, teman-teman bisa lihat sekarang di layar itu sudah ada gambar mouse ya di pointer saya Jadi gambar mouse itu akan kelihatan di highlight Jadi ketika saya tekan alt kemudian klik tengah Itu bisa dilihat di highlight klik tengahnya, scrollnya Kemudian kalau saya tekan alt, klik kanan, tekan zoom, kelihatan sana gambarnya Begitu pun kalau alt, klik kiri kelihatan Oke, dan shortcutnya juga bisa teman-teman lihat di bawah sini Jadi akan memudahkan teman-teman untuk mengikuti apa yang saya lakukan di layar Oke, jadi disini juga ada toolbarnya Kalau saya perlu untuk menjelaskan sesuatu yang kecil-kecil sini Disini bisa saya zoom sekarang Misalnya, sekarang saya akan membuat sebuah silinder ya Ini saya akan buat tiangnya dulu Nah, bisa dilihat disana Lebih jelas sekarang Kemudian disini akan saya silin dulu sementara Dan saya angkat silindernya Dan sekarang saya akan pindahkan pivotnya ke bawahnya silinder Oke, jadi saya tekan D pada keyboard Dan saya klik panahnya yang warna hijau Kemudian saya tekan V Dan saya klik tengah Dan saya geser dikit mouse-nya Ini mungkin zoomnya saya matikan dulu Oke, kemudian saya D Klik dulu disini, kemudian tekan D Jadi kembali ke objek Nah Sekarang saya akan lihat dari front view Saya tahan spasi Kemudian klik mayanya dan front view Sekarang silindernya akan saya taruh Pada posisi sesuai dengan gambar Saya tahan X agar dia snap to grid Dan saya tekan R Sekarang silindernya akan saya kecilin dulu ke segala arah Biar tidak proporsional Kemudian baru saya akan skill ke arah sumbu Y aja Ke yang hijau Saya sesuaikan ukurannya sesuai dengan gambar Oke Kemudian saya akan duplicate Kamping Kemudian saya tahan X agar dia snap to grid Kemudian saya lihat dari tempat atas Nah, ternyata posisi dua silinder itu ada disini Itu akan saya pindahin dulu ke tempat yang seharusnya yaitu disini Seperti biasa tahan X agar snap to grid Nah, kemudian saya akan duplicate lagi Sehingga kita mempunyai empat buah Ya Oke Seperti itu Saya teman-teman lihat Dan Biasakan Setiap kita membuat sesuatu itu Biar Jangan dibiarkan Dibiarkan Namanya polisilinder Poli cube Kayak gitu Ini harus dirubah nih Jadi polisilinder Saya ubah menjadi kolom Kemudian ini juga sama Ya Jadi Bisa teman-teman lihat Ketika saya namakan Dua buah objek dengan nama yang sama Dia akan otomatis menambahkan angka di bawah belakangnya Karena Memang seperti itu Cara kerjaan namanya Oke Kemudian saya akan Membuat struktur yang bagian sini Jadi Buat tempat duduknya orang gitu Jadi Saya akan membuatnya dengan sebuah kubut Kubus Ya Polygon cube Kemudian Saya akan lihat dari tampak atas Saya tahan spasi Dan Top view Oke Dan Saya tahan X ya Agar dia snap to green Sini Kemudian saya Bentur Besarnya Agar sesuai gambar Tampak depan Tampak depan juga Jadi ini kita harus rajin-rajin Pindah dari Tampak depan Tampak atas Agar lebih presisi Oke Saya lihat disitu Dan Mungkin saya akan kecilkan lagi nah saya kembalikan ke perspektif nah jadi kalau teman-teman lihat di sini di bagian ujung dari balok kayu ini ada semacam kayak ornament gitu nah ini dia simetris ya kanan kirinya sama jadi di Maya itu ada fasilitas untuk membuat modifikasi objek secara simetri jadi itu adanya di modeling toolkit di sini tinggal di klik aja tabnya lalu dengan objeknya aktif kita harus tahu dia simetrinya ke sumbu mana dulu seperti yang kita lihat di sini yang dia menghadap ke sumbu yang merah di sini merah itu artinya X kalau dimana jadi simetrinya di sini bisa teman-teman lihat ini saya klik kemudian saya pilih objek X nah jadi kalau saya klik kanan sekarang saya pilih komponennya face dan saya pilih di face yang sebelah sini sebelah kirinya akan ikut selek juga tuh sama udah saya nggak ada meselek di sini otomatis deh Nah saya akan ambil yang face yang ini kemudian saya akan pilih option extrude disini kita tarik ke sumbu sini apa nah yang biru itu kemudian extrude sekali kemudian extrude lagi kita lakukan extrude 123 kali kemudian saya akan lihat di tampak depan sehingga lebih presisi nah dari tampak depannya kita bisa sekarang pindah ke text nah agar kelihatan gambar belakangnya klik di sini ada icon namanya X-ray atau kalian bisa cari di shading kemudian nyalakan nextray sama aja oke jangan blok Oh ini saya matikan dulu zoomnya biar nggak rame nah saya akan blok ini tiga peteks yang sebelah sini kemudian saya tekan wait atau move tool carain kemudian sambil kemudian ini saya ingin ya setiap itu nah gitu nah setiap teman-teman melihat sebelah kirinya ngikutnya karena simetri nyala tuh akan permuda sekali daripada kita mengulang hal yang sama ini dua kali ya belum tentu juga hasilnya simetris gitu loh jadi belum tentu sama kemudian saya akan ke perspektif lagi dan saya akan kembali ke objek mode dan saya ambil face nya sini sama dikans ini X-ray nya lalu lalu saya extrude kembali saya akan masuk ke frontview biar kelihatan batasnya dimana di situ kemudian kembali ke perspektif saya akan ambil yang bawah saya extrude kebawah nah kita bisa lihat sekarang dari frontview kita tentuin saja sampai gimana kemudian kembali ke objek mode ya Nah kalau misalnya dan dari perspektif you bisa dilihat kita sudah mempunyai sebuah balok dengan ornamen di ujungnya nah tapi hati-hati dengan simetri ini ya jadi kalau memang udah sese dan memang tidak perlu lagi ini dimatikan aja karena eh kadang-kadang kita tidak memerlukan simetri juga gitu loh kadang-kadang kalau ini nyala malah bikin kacau dimatikan aja dulu dia akan dinyalain ketika pas kita kita perlu bikin simetri aja oke nah sekarang eh apa yang kita lakukan dengan ini nah ini gampang sekali kita tinggal duplicate tiga kali sehingga eh keempat sisinya disini ada baloknya nah caranya ini adalah eh pertama kita harus memindahkan pivot poinnya ini ke tengah sini ya terlihat dari tanpa atas kita tekan huruf D sehingga kita bisa mindahin linker poinnya atau pivot poinnya di sini kemudian saya tahan X kemudian saya akan geser boleh yang sini boleh yang ini boleh nah dia snap di grid tengah kemudian tekan lagi D kemudian saya aktifkan channel box nah teman-teman bisa lihat di sini eh tadi kan saya sudah extrude saya sudah minahin vertex di sini eh ketika kita sudah tweaking sebuah objek jadi pindahin vertex nya di split seperti itu itu akan meninggalkan kayak history gitu disini nah ini ini terakhir harus didelete karena dia biasanya bikin masalah di pada saat render eh hati-hati ini history ini kadang-kadang kita perlu kadang-kadang eh itu apa namanya malah bikin masalah terakhir ini di hilangin aja nah caranya kita selek objeknya ini kemudian sini saya sudah buat shortcutnya nah atau tempatnya di edit delete by type history atau bisa juga dengan keyboard shortcut alt shift dan D oke kemudian nah selain historinya itu di sini kan saya sudah skill kemudian sudah pindahin objeknya segala macam nah apabila kita sudah selesai nih udah udah fix nih tempatnya disini udah bentuknya udah benar kayak gitu ini sebaiknya kita freeze transformation history ini jadi kembalikan dia ke 0 dan 1 nah caranya disini sudah ada surkannya juga Ft ini kalau saya akutin Ft atau kalau teman-teman cari itu adanya dimodify kemudian dia ada di freeze transformation Oke begitu saya klik itu simsal beam disini sudah jadi 0 dan 1 itu itu nah jadi sekarang ini saya duplicate ctrl-d dan rotate key-nya saya ubah menjadi 90 derajat ya enggak bisa dilihat disini dia sudah ada di sebelah kanan sini kemudian saya ctrl-d lagi dan saya bisa tambahkan 90 derajat yaitu 180 derajat oke oke saya akan ctrl-d saya tambahkan lagi 90 jadi 270 oke ya jadi sama tekan semuanya menuan saya lihat sini kalau saya lihat aktif dia sudah mempunyai ini balok yang sudah ada ornamennya itu sudah di copy 4 kali nah jangan lupa juga sama ada di ini ini saya akan di lewatkan lagi nah ini dinamain jadi nanti selamkan balok selamkan balok oke oke jadi sekarang kita akan membuat yang tengahnya sini oh itu saya akan buat menggunakan sebentar następnya dari kemudian saya 생각 kemudian música tempat ini kunciucktuk 1 atau saya gunakan dato lain aja deh sebenarnya lebih gampang ini minat sudah kemudian saya bukan akan plant kemudian saya akan taruh sini pennya dan saya jadikan sementara subdivision widgetnya satu ini jadi hanya satu face dan saya akan gedein ya setelah itu kira-kira nah lalu face dari plan ini akan saya select kemudian saya extrude Oh dia ada residunya disini ya enggak jadi deh ini akan saya delete aja ya itu udah yang mungkin yang lebih tepat itu bisa kita gunakan lain juga sih sama cuman lainnya di sini saya akan di subdivision widgetnya ini saya jadikan tiga ini akan memudahkan kita untuk 4 bolong di tengah jadi ini kan saya akan buat sini kemudian saya akan skill karena sumbu X kemudian kita akan blok situ ini kita akan skill kemudian sumbu X Z nah disini saya akan buat bolong saya akan klik kanan kemudian pilih face nya dan saya delete nah seperti itu oke ya jadi ini kan saya blok dan saya akan extrude saya akan membutuhkan mobil lebih tebal lagi dikit nah object mode oke jangan lupa ini storinya ada banyak dan atau saya namakan papan gitu oke dan saya akan delete storynya nah jadi saya akan dan tambahkan papan-papan lagi dengan menggunakan kubus tentunya disini 0,02 ya 0,03 3 cm kemudian sini saya akan jilin mungkin sini 12 cm kemudian ini kita duplikasi-duplikasi beberapa kali sehingga dia terlihat apa namanya sebaris shoot ini Oke jadi dia coba satu row bisa bisa nah untuk memperjelas batasannya ini kita bisa Nyalain yang namanya wireframe on shaded sini atau se-zoom ya biar lebih jelas nah disini ada ini shaded kemudian kalau mau tekstur yang ini Nyalain teksturnya disini ada wireframe on shaded jadi selain settingnya kalian bisa juga melihat wireframe nya disini jadi batasan garisnya lebih jelas Oke saya matikan zoomnya Oke ini kita bisa-bisa ambil dan terpikir ya itu bisa blog biar biar jenisnya kira-kira sama nah Oke bisa teman-teman lihat ya dan eh sekarang yang balok ini saya akan grup ya jadi balok yang dibawah ini tempat-bawah beloknya akan saya select dari sini bisa dari sini satu-satu juga bisa sambil unshift W enak dari outliner sih tinggal di klik kayak gitu aja karena udah dinamain jadi gampang selectnya nah itu makanya setiap objek itu dinamain jadi kita selectnya gampang ini saya kontrol G saya makan balok bawah yang ini papan-papan juga saya grup aja deh saya kontrol G saya menekan pan nah balok bawah ini kan saya duplicate ke atas sesuai dengan gambar sini ada baloknya juga konsol D dan lihat di sini dia pivotnya agak offset kebawah ya Nah kalau teman-teman mau dia tepat di tengah-tengahnya sini itu ada di sini soalnya ada saya buat sih kalau saya zoom nah ini CP ini center pivotnya TV atau kalau mau nyari menunya di atas ada men-modify ya di modeling kemudian center pivot tidak jadi ketika itu dipencet dia akan langsung ada di tengah-tengah dari grup grup yang kita select itu sila lihat dari tampak depan mungkin dinyalain X-Ray nya oke seperti itu saya matikan coba terlihat ya sudah lumayan waktunya 20 menitan jadi untuk sesi kali ini saya saya akan mencukupkan dulu sampai di sini sebelum kita akhiri ini jangan lupa di save ya saya akan save file save scene S ya eh saya namakan ke 1002 itu wajib jangan lupa progressive save ya itu akan membuat kalian lebih save nanti lebih aman dan jangan lupa file-file yang penting itu di backup dan save ya silahkan selamat mencoba dan kita akan lanjutkan modeling gazebo ini di sesi berikutnya yaitu membuat bagian atap dari gazebo ini oke silahkan selamat mencoba dan salam kreatif